Intro Salah satu rumah sakit Universitas Momadia Malang, rumah sakit ini, menggandeng UKM atau Unit Kerja Madiri Warga untuk mengerjakan alat pelindung diri bagi tenaga medis yang menangani pasien COVID-19. Salah satu kelompok penjahit yang digandeng adalah di Jalan Lembayung, Bumiayu, Kedung Kandang, Kota Malang. Total ada tujuh penjahit yang bekerja bergantian dari pagi hingga malam hari. Para penjahit harus mengebut pengerjaan karena permintaan APD yang terus meningkat. Sebelum menggandeng UKM, PHRS UMM sudah memberikan blueprint terlebih dahulu untuk APD yang terbuat dari bahan parasut drip stop ini. Dibilinya bahan ini karena kedap air, kedap udara, dan tidak gampang robek. Agar tidak keliru, proses pembuatan APD pun didampingi dan melalui proses kualiti kontrol yang ketat. Dalam sehari, tiap penjahit ditarget mengerjakan hingga 20 APD. Hal ini karena jumlah permintaan APD sudah mencapai seribu potong. Alhamdulillah kita prosesnya kan sebelum langkah bahan. Akhirnya kita pesen, dapat 500. Yang 500 itu yang mungkin kesulitan kita, tapi Alhamdulillah kita dapat yang bahannya sama sesuai rekomendasi RSUMM. Jadi seribu itu insya Allah bahannya sama. Nah, jadi kalau kita mau suruh nambah lagi, kemarin kita sudah pesen, kayaknya bahannya sulit. Kayaknya bahannya sulit, bahan bakunya. Bahan bakunya sulit. Kalau resleting insya Allah aman. Cuma bahan baku parasutnya ini yang agak kita kesulitan. Bahannya parasut drip stop. Hingga saat ini PRS UMM fokus untuk terus mensuplai kebutuhan APD bagi rumah sakit UMM hampir di seluruh Indonesia. Selain di Malang, APD ini juga dikirim hingga luar pulau seperti Sumbawa. Hal ini karena APD maksimal hanya bisa digunakan tenaga medis selama dua kali. Terkait dengan produksi APD yang diproduksi oleh rumah sakit UMM. Dan kami sudah mengirimkan blueprintnya ke pihak Pemprov Jawa Timur. Dan termasuk juga kami sudah mengirimkan contoh aslinya ke Pemprov Jawa Tengah. Karena yang setelah dari Pak Emil kontak ke Pak Rektor kemudian ditindaklanjuti oleh tim dari rumah sakit UMM selanjutnya dari pihak Pemprov Jawa Tengah melalui staff khusus Pak Ganjar waktu itu minta contohnya untuk dijadikan contoh akan diproduksi masal di Jawa Tengah. Kalau untuk PAD yang diproduksi oleh UMM ini sebagian besar memang kita gunakan untuk kebutuhan rumah sakit UMM sendiri. Karena rumah sakit UMM itu selain yang ada di Malang, yang di UMM tapi juga ada juga yang di rumah sakit Surya Medika Sumbawa. Saat ini kendala dari pembuatan APD ini adalah sulitnya bahan baku. Selain itu, untuk mendapatnya pun terdekat penjahit harus mencari hingga luar kota seperti Surabaya. Dari Kota Malang, Ahmad Amin melaporkan. Terima kasih telah menonton!